Salah satu cara tercepat untuk menaikkan views adalah dengan mengangkat topik yang sedang trending atau viral. Kenapa? Karena topik yang sedang trending itu pencariannya sangat banyak sekali. Nah, dengan mengetahui topik apa yang sedang trending, kita bisa lebih dulu membuat konten sebelum orang lain melakukannya. Dengan begitu, ketika orang-orang melakukan pencarian dengan kata kunci tertentu, maka video kita akan tampil paling atas dari pencarian YouTube. Pertanyaannya, di mana kita bisa mendapatkan informasi tentang topik apa yang sedang trending untuk hari ini, untuk minggu ini atau untuk bulan ini. Semuanya akan saya bahas setelah yang satu ini. Halo, teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Solusi Creator. Channel yang secara khusus membahas ide konten, tips, dan trik seputar YouTube. Di video kali ini, saya akan share bagaimana cara mencari topik yang sedang trending atau viral menggunakan Google Trend. Dengan menggunakan Google Trend ini, kita bisa tahu topik apa saja yang peminatnya banyak untuk hari ini, untuk minggu ini, dan untuk bulan ini, bahkan untuk tahun ini. Selain itu, kita juga bisa tahu topik apa yang trendnya sudah mulai menurun, yang pencariannya itu sudah mulai menurun. Oke, tanpa berlama-lama, langsung kita ke tutorialnya. Pertama-tama, silakan teman-teman ketikan di Google, Google Trends Co.id seperti ini, kemudian enter saja. Kemudian pilih yang paling atas, ya, yang trends.google.co.id ini. Klik saja seperti ini. Sekedar informasi saja, cara ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan HP, ya. Caranya sama saja. Karena kita sedang mau mencari topik yang sedang trend di Indonesia, maka pastikan untuk alamat situsnya menggunakan .co.id, bukan yang .com, ya. Karena kalau .com, nanti masuknya topik yang sedang trending di dunia. Trends.google.co.id seperti ini, dan di sini sudah ada keterangannya Indonesia. Jika sudah terbuka, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, secara garis besar, ada dua fungsi utama dari Google Trends. Fungsi yang pertama, yaitu untuk mengetahui topik apa saja yang sedang trending saat ini. Kemudian fungsi yang kedua, untuk mengetahui trend dari topik channel kita, apakah menurun atau naik. Misalkan topik teman-teman tentang memancing, teman-teman bisa menggunakan cara yang kedua, untuk mengetahui apakah trend memancing di Indonesia, untuk tahun 2002 ini, itu banyak pencarinya atau tidak. Oke, kita mulai dari cara yang pertama dulu, yaitu mencari topik apa yang sedang trending. Kita sudah di Google Trends, pilih menu garis 3 pojok kiri atas, kemudian Trending Search, ini ya, yang gambarnya tanda panah ini. Klik saja. Nah, di halaman ini, kita bisa tahu trend apa saja yang sedang viral atau trending. Untuk hari Minggu, tanggal 18 Desember, itu yang lagi trending, sepak bola, kemudian Gunung Padang, kemudian Piala Dunia, dan seterusnya. Untuk yang hari Sabtu, masih sepak bola, ya, semuanya sepak bola. Jadi, ini adalah topik-topik yang sedang trending di Indonesia. Nah, untuk mendapatkan views dengan cepat, kita bisa memanfaatkan topik-topik yang sedang trending ini. Kita bisa membuat konten, misalnya saja tentang topik berita sepak bola, ya. Kita tinggal ketikan saja di Google. Misalnya, Betis VS Inter, ini kita copy saja. Kita pas tekan di sini. Nah, di sini nanti ada berita-berita yang bisa kita jadikan konten. Hasil uji coba, kemudian berita-berita di lapangan, dan lain sebagainya. Ya, ada banyak sekali artikel-artikel di sini yang terkait dengan Betis VS Inter, misalkan Egy Molana, dan seterusnya. Kemudian, jika topik channel YouTube teman-teman tidak ada yang masuk dalam kategori yang sedang trending di sini, teman-teman bisa mengkaitkan salah satu topik di sini untuk judul dan deskripsi video teman-teman. Misalkan topik channel teman-teman itu tentang pemancing. Teman-teman bisa menggunakan judul, misalnya, Libur mancing karena gempa hari ini. Nah, gitu ya. Jadi, topik channel teman-teman itu tentang pemancing, tapi masih mengkaitkan topik yang sedang trending. Itu hanya untuk mendongkrak pencarian saja, teman-teman. Jadi, itu mempengaruhi nanti di rekomendasi. Paham ya, teman-teman? Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, yaitu mengetahui tren dari topik channel kita. Jadi, apakah topik di channel kita itu trennya sedang menurun, sedang datar, atau sedang naik? Nah, untuk mengetahui tren topik channel kita, kita bisa langsung mengetikan di sini. Misalkan topik channel kita tentang memancing ya, kita langsung aja. Di sini kita ketikan memancing. Seperti ini, kemudian enter saja. Nah, dalam 12 bulan terakhir, dalam setahun terakhir, ini trennya masih bagus ya. Jadi, dia datar. Tidak turun, juga tidak terlalu naik. Ini masih bagus. Coba kita ubah di yang khusus YouTube. Di YouTube malah bagus. Pencarian di YouTube masih banyak ya. Jadi, selama awal tahun sampai hari ini, tren memancing itu masih bagus, masih naik. Kemudian, jika kita ingin mengganti, misalkan kita ganti memasak seperti ini. Enter saja. Nah, ini memasak juga bagus trennya ya. Terus naik selama 2022 ini. Nah, ini sempat mengalami lonjakan. Kemudian turun lagi. Tapi masih bagus nih, teman-teman. Artinya, grafiknya itu tidak menurun gitu ya. Ini stabil masih. Kemudian, dengan fitur Google Trend ini, kita juga bisa membandingkan dari dua topik. Mana yang lebih rame. Misalkan yang di sini, kita isikan mancing di sungai. Kemudian, yang sebelah kanan, kita isikan mancing di laut. Kira-kira mana yang rame untuk trennya ya. Mancing di sungai grafiknya biru, mancing di laut grafiknya merah. Jadi, ini masih sama-sama rame ya. Jadi, dia kejar-kejaran untuk kedua topik ini. Kalau misalkan saya ganti, satunya mancing di sungai, satunya ikan koi, seperti ini misalnya. Coba kita bandingkan trennya mana yang lebih kuat. Nah, ternyata ikan koi trennya lebih kuat daripada mancing di sungai, teman-teman. Pencarinya lebih banyak ikan koi. Seperti itu ya. Jadi, dengan mengetahui tren di pencarian ini, teman-teman bisa mempertimbangkan dalam membuat konten. Misalkan teman-teman konten yang tentang memancing, teman-teman bisa memasukkan lebih banyak ikan koi-nya di kata kunci, judul, maupun di deskripsi, ataupun di hashtag. Apakah mancing di sungai tidak boleh dibuat konten? Ya, boleh saja. Tapi dengan pertimbangan seperti ini ya, ikan koi-nya lebih banyak pencarinya, dan mancing di sungai itu lebih sedikit pencarinya. Bukan berarti mancing di sungai tidak ada peminatnya loh ya. Akan tetapi, hanya saja peminatnya lebih sedikit daripada penonton yang mencari kata kunci ikan koi. Seperti itu. Kemudian, sebagai cara alternatif untuk mencari tahu topik yang sedang trending, selain menggunakan Google Trend, kita juga bisa menggunakan Twitter, teman-teman. Jadi, di Twitter itu update setiap hari ya, untuk daftar topik yang sedang trending. Seperti contoh ini ya, Trending di Indonesia, Karen Ziner, Depok, Ola, Melon Top 100, The Big Five, dan seterusnya. Ini masih bisa di show more lagi. Nah, ini ya, Kongrets Kroasia, Hujan, Alegri, dan sebagainya. Ini juga bisa dijadikan sebagai sumber alternatif untuk mencari topik yang sedang trending. Meskipun membahas topik yang sedang trending bisa mendapatkan banyak views dalam tempo yang lebih cepat, akan tetapi, ada kekurangan yang mesti teman-teman ketahui, yaitu tidak bertahan lama. Konten dengan topik yang sedang trending itu bersifat musiman. Jadi, ketika momonya sudah selesai, maka jumlah pencarinya pun semakin berkurang, dan views akan menurun secara drastis. Seperti misalnya topik Piala Dunia 2002. Ini kita ketik aja ya, Piala Dunia. Seperti ini, Enter. Nah, ini ya, tiba-tiba di bulan November, pencarinya naik drastis. Selain bulan November, atau selain momen-momen Piala Dunia, maka views-nya menurun. Bahkan tidak ada pencarinya di sini. Sangat sedikit sekali. Seperti contoh lagi, misalnya, di sini, Sambu. Seperti ini ya. Nah, Sambu ini, juga sempat naik ya, di bulan Juli sampai dengan Agustus. Kemudian menurun lagi, pencarinya terkait dengan kata kunci Sambu. Ketika sebuah momen yang sedang trending itu sudah selesai, maka kita harus segera mencari topik baru lagi, yang sedang trending saat ini. Dan begitu seterusnya. Di sini juga bisa dilihat ya, pencarian berdasarkan region. Jadi pencarinya di Papua sekian, Nord Sumatra, Sumatra Utara sekian, dan seterusnya. Aceh sekian. Jadi, kelebihannya dengan mengangkat topik yang sedang trending, kita akan mudah mendapatkan views, akan tetapi sifatnya musiman. Paham ya, teman-teman? Nanti, apabila ada yang tidak paham, atau ada yang kurang jelas dari penjelasan saya, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke, saya kira cukup sekian dulu untuk sharing kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan ide-ide terbaru, tips dan update informasi penting selanjutnya. Terima kasih. Semoga videonya bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.